Nih, hari ini saya kedatangan nih Pak Ewan nih, ini cuci Harley kita biar bersih nih. Pak Ewan, ini apa nih nama gini ya Pak Ewan? Bisnis ya Pak Ewan nih, yang datang ke rumah untuk bersih-bersih apa nih? Oh, home service sama Chris. Home service. Lagi jumpa lagi nama saya nih, nama yakin ya. Home service khusus Harley aja atau apa? Semua motor, motor, mobil bisa jadi tanpa keluar rumah, saya siap datang. Siap, oke. Jadi guys hari ini kita kedatangin Pak Ewan nih, karena memang khusus hari raya kita capek banget gak ada, apa ya, kalau bawa motor itu kata capek banget tapi pacara juga ya. Nah ini kalau misalnya seperti itu nih, kalian datang tinggal di rumah aja, gak usah datang kemana-mana. Nih Pak Ewan yang datang gitu. Siap datang menuju rumah. Ini guys nih, jadi Harley ini sudah hampir 6 bulan gak dicuci nih. Jadi siap nih, kotorannya banyak banget dan ya mudah-mudahan dengan apa ya, dibersihkan kayak gini. Besok gak usah kemana-mana lagi, tinggal panggil-panggil aja. Panggilnya Pak Ewan. Ini Pak Ewan nih, terlengkapannya nih, banyak banget nih, ada kompresor juga dia. Kompresor. Pak nih, banyak banget nih, bawa apa aja nih Pak? Ini kepeluangannya, listriknya untuk ini, kompresornya, kompresornya. Jadi biar benar-benar kering gitu ya. Tetap pakai ini, di apa, di waxes, kita pakai Maguire. Maguire? Mantap. Kualitasnya memang ini. Ya pokoknya terjamin lah gitu ya. Terjamin. Ini ngomong-ngomong nih, sampai sini motornya bocor loh. Lihat nih. Bocor. Belain datang di sini dulu, lihat dikasih. Ini, 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 ini. Ini bocor, kena paku, belum dicabut lintar. Lihat. Kalau mau ini pagi, pagi lebih enak pagi ya. Ya lebih enak pagi, motor lebih fresh juga kan lebih, badan juga lebih. Alamatnya gimana Pak, kalau boleh tahu? Kalau omong di jalan Tukat Pancoran. Tukat Pancoran, nomor? 19. 19. Nanti saya cantumkan nomor telepon Pak Iwan di bawah. Oke, nomor telepon. Terima kasih. Mantap pokoknya bisnisnya. Sangat sukses Pak Iwan, dengan bisnis cucinya. Ini ngomong nggak ada namanya ya cucinya? Harus dibuat tuh. MCC. MCC. Motor Tling Tling. Motor Tling Tling. Keren, keren, keren. Ini MR-nya mahal banget nih. Dibawa khusus dari pasar. Iya, ini dari si pasar sendiri. Mahalan MR-nya, daripada mergoyer. Oke Pak Iwan ya? Mantap Pak Iwan. Terima kasih ya. Oke, sukses dengan bisnisnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Ini mesti harus di-web biar kelihatan kilat nih. Karena ini catnya masih original Pak. Ini masih ada glitter-glitternya. Kalau udah kena sinar ini ya kelihatan glitter-glitternya. Wah jadi nggak ada pembedaan ya? Sama ya motor, skupi ya motor apa ya? Memang cuma lebih teliti aja. Kayaknya ini kan lebih teliti. Karena banyak di chrome-nya. Ada standar BCC lah. Apa tadi BCC apa? Bukan BCC. Apa itu? MCC. MCC kok BCC. MCC apa? Motor Cling-Cling. Motor Cling-Cling. Itu aja sih pembedaan di situ aja. Kalau tanda-tanda semua harus bersih. Tapi kan karena kayak harli kan banyak di chrome-nya. Banyak main di micro fiber-nya. Di situ gininya ya? Ada kasih obat lagi. Hilangin apa? Mengurangi apa? Air itu loh. Iya, iya. Betul. Air yang menyebabkan ini. Kalau mobil, biasanya mobil apa Pak? Yang paling sering. Yang minta dicuciin ke rumah gitu Pak. Apa yang paling banyak Pak? Rantai ya Pak? Rantai. Rantai. Rantai ya? Rantai Rantai. Rantai Rantai ya? Rantai Rantai ya? Kadang gitu-gitu aja. Jangan enak-enak mau sibuk keluar. Berarti langarannya udah banyak berarti ya Pak? Alamnya udah banyak. Iya. Udah ada. Kasian kalau ditinggal. Iya. Betul-betul. Ya semoga sukses Pak. Dengan bisnisnya. Karena memang kan sekarang semua serba online. Oh iya loh. Saya juga ada cuci sepeda loh. Sepeda juga? Iya. Oh iya? Nah lupa. Selain motor, sepeda juga dicuci juga berarti ya Pak? Iya. Sepeda juga ada cuci. Pengalaman itu cuci sepeda yang harga dua setengah. Ada. Gila ya. 250 juta. Tapi mahal dari motor ya? Ngangkatnya pake tangan begini. Oh gini? Ringan banget berarti ya? Ringan banget. Berarti bahan apa ya? Karbon gitu mungkin ya? Karbon. Senis karbon gitu aja. Perawatannya sama aja. Sama aja. Sama dengan sepeda yang harga 100 ribu aja. Satu jutaan aja sama aja. Berarti semua jenis kendaraan gitu ya? Sepeda, mobil, motor, entah apa lah gitu. Karena kan lagi trend. Lagi trend. Betul. Karena orang beli sepeda mahal belum tentu dia bisa ngerawat. Betul. Dan gak mau cuci malas ya? Gak mau cuci beli. Karena terlalu jelibat soalnya. Iya, iya, iya. Dan tidak menggunakan air. Iya, iya, betul, betul. Ada air tapi gak begitu banyak. Gak terlalu banyak ya? Iya, betul. Oke. Jadi itu ya teman-teman. Jadi sepeda, mungkin motor, atau mobil. Ini ahlinya. Paiwan. Mantap. Finishing ini yang paling penting kalau di Arli. Karena dia bahannya krum semua. Iya, krum. Jangan sampai ada air tersisa. Iya. Kalau dia tersisa itu pasti kelihatan belang dia biasanya. Iya. Itu. Situ yang gede-gede. Oke Pak Iwan. Iya. Ini vlog singkat saya. Dengan Pak Iwan. Semoga berkah juga buat Pak Iwan. Amin, amin. Amin, amin. Karena ini pasti bersih banget. Amin, amin. Terima kasih Pak Iwan. Sukses buat MCC-nya. Bye-bye.